Berikutnya pemirsa berbicara masalah infrastruktur, informasi kali ini terkait dengan pembangunan kereta cepat jalur Jakarta-Surabaya. Dimana Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi akan membentuk tim percepatan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya dengan pihak pemerintah China. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya segera dijalankan. Dimana menurut analisa bahwa kehadiran kereta cepat khus Jakarta-Bandung saat ini sudah layak untuk diperpanjang rutenya hingga Surabaya. Pasalnya perumpang kereta cepat saat ini makin meningkat. Dalam pertemuannya dengan Benteri Luar Negeri China Wang Yi, Luhut berdegaskan bahwa dialog tingkat tinggi dengan mekanisme kerjasama keempat Indonesia-China atau HDCM akan segera menindaklanjuti proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya dengan membentuk tim percepatan dengan pihak China. Kertapi cepat Jakarta-Surabaya kita sepakat segera tim dibentuk. Sebelumnya Presiden Joko Widodo secara langsung meminta pihak China untuk mempercepat proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya. Dimana pemerintah saat ini tengah melakukan percepatan penyelesaian studi kelayakan untuk perpanjangan trase ke Surabaya. Kajian proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya juga melibatkan Indonesia dan China. Terima kasih telah menonton!